selamat menikmati dan banyak pad yang kurang dan ini kemarin habis di bongkar total jadi trondol seperti ini untuk pelengkapan padnya adalah bagian gir pompa oli lantai keteng dan lidahnya kemudian untuk total body kemarin tidak ada sekarang sudah dilengkapkan dan juga untuk blok silinder headnya sudah diganti satu set dan sudah dilakukan penyekiran dan ini adalah awalnya untuk mencoba dihidupkan apakah masih bisa hidup atau tidak ini kita coba untuk start on dan untuk pompa bensinnya tidak ada tanda-tanda kehidupan dan kita tidak tahu apakah pompa bensinnya masih hidup atau tidak sekarang akan kita cek untuk bagian kabelnya apakah ada tegangan yang masuk disini kita bisa gunakan tester per tes pen DC kita cek dulu tes pennya nah ini nyala jadi kita akan tes untuk kabel yang ke pompa bensin nah disini ada 4 kabel dua untuk kelampung bensin dan yang kedua untuk pompa bensinnya gini kontaknya kita on harusnya ini ada harus yang masuk kastanya tidak nyala jadi memang tegangan atau strungnya tidak naik dan kita akan beralih ke bagian depan yaitu bagian seek ring kemungkinan ada seek ring yang putus untuk jalur tegangannya tegangan utama dari api dan ini ternyata memang ada yang tidak terhubung ini si ringnya secara fisik terlihat masih nyambung tapi untuk memastikan nyambung dan tidaknya kita coba untuk tes pakai tes pen jadi kaki yang sebelah kita tempelkan ke plus kemudian yang sebelahnya kita tempel dengan tes pen nah ini tidak nyala berarti memang putus kemudian kita ambil yang satunya lagi ini putus juga ini si ring ukuran 10 ampere dan yang biru tadi 15 ampere ini seharusnya diganti tapi karena memang tidak ada stok ini kita coba untuk jamber pakai kabel kabel serabut kita ambil dua helai kemudian kita ikatkan di bagian kedua kaki seek ringnya tapi nanti harus diganti ini hanya untuk ngecek saja jadi memang kondisi awal motor ini adalah dalam keadaan diacak-acak oleh si pemiliknya dan tergeletak bertahun-tahun jadi kita tidak tahu kondisi kelistrikannya seperti apa dan ini adalah pertama kalinya untuk mencoba dihidupkan karena memang partnya baru komplit jadi kita memang harus ngurut satu persatu dan untuk menghidupkan motor dalam keadaan seperti ini kita bisa jemperkan untuk soket saklar staternya dan nanti kita akan gunakan switch remnya untuk menyalakan nah ini ini menyalakannya dengan switch rem sebelah kiri dan ini pompa BBM nya sudah hidup berarti tegangannya sudah naik strum dari akinya dan ini strumnya memang putus lagi si keringnya jadi memang ada yang bermasalah nanti akan kita cek lagi dan sekarang masalahnya setiap habis di stater si keringnya selalu putus nah ini putus lagi dan ternyata kita ketemukan di bagian relay nya nah ini soketnya berkarat dan basah dan inilah yang menyebabkan konslet mungkin jadi si keringnya selalu putus saat di start nanti kita akan coba bersihkan ini biang keroknya biang keroknya nih dan ini sudah dibersihkan kita pasang lagi dan untuk si keringnya pun sudah normal semua sekarang kita tinggal tes lagi kita pasang kabel apinya ayo 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 kita akan coba starter lagi apakah masih putus ini untuk pompa bensinnya sudah nyala kita kontak on dan sekarang kita tinggal starter kayaknya sudah aman untuk si keringnya tidak putus tapi masalah berikutnya adalah ini tidak mau hidup mesinnya kompresi dan BBM sudah ada berarti kita tinggal ngecek untuk bagian pengapian kita akan lihat bagian pengapian dulu kita cek untuk kabel businya kabel kacang jelas kelihatan kurang kelihatan bisa bisa kita lihat kabel businya bagus berarti padahal ini businya dipasang yang baru ada masalah untuk di cop businya kita kita akan lihat businya apakah keluar api atau tidak untuk busi keluar api bagus jadi kemungkinan memang di cop businya atau para businya sambungannya kurang kenceng atau berkarat sekarang kita akan pasang kembali dan ini saya yakin bisa hidup kembali kembali selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang sudah bisa hidup terima kasih sudah menonton semoga ada manfaatnya tetap semangat dan salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati